saya ganti dengan menggunakan akrilik jadi biar lampunya tuh kelihatan kedip-kedip kan agak keren kelihatannya isyai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube jumpa lagi di channel Ocit85 video kali ini saya akan membuat atau merakit sebuah device untuk helm yaitu Bluetooth speaker yang pertama kita siapkan terlebih dahulu boxnya ukurannya sesuai dengan apa yang ada di layar video untuk yang lainnya Bluetooth receiver baterai kemudian modul untuk charger powerbank dan mini ini amplifier serta bisa kelar kecil ya Nah semua perangkat ini nanti akan saya masukkan ke dalam boxnya nah ke awal untuk membuatannya yang pertama kita lepaskan dulu di sini soket USB nya karena cukup ngeganjel kemudian kita lepaskan juga soket yang ada pada Bluetooth receiver jadi nanti kita kita akan mengambil modulnya saja dan soket male nya male atau female ya yang ada di Bluetooth Bluetooth receiver untuk barang kita lepaskan aja butuh BMS yang masih ada kalau misalnya baterainya masih ada BMS kita lepaskan saja jadi kita hanya mengambil baterainya saja tanpa BMS baik kita sambungkan kabel merah untuk positif dan hitam untuk negatif dan secukupnya lalu kita buat lubang untuk penikasan dan lubang untuk saklar seperti ini kira-kira oke langsung kita tempatkan saja baterainya pada box setelah itu posisikan bluetooth eh maksud saya posisikan modul powerbanknya di modul powerbanknya yang kecil ya yang untuk satu baterai lalu kita beralih ke bluetooth receiver di sini untuk power input kabel merah untuk positif dan negatif untuk warna hitam kemudian untuk tiga kabel ini kabel untuk input audio yang berasal dari yang akan menuju ke mini amplifier kemudian kita masukkan juga ke box jadi untuk pengaturannya teman-teman sesuaikan dengan space yang ada dan selanjutnya kita masukkan mini amplifier yang terakhir kita masukkan saklar kecil untuk penyambungan kabelnya teman-teman di sini kita saya akan pertama kali menyolder kabel RCA ya di sini kabel L untuk left sebagai input masukkan dari bluetooth receiver ke mini amplifier oke seperti ini nah kemudian kita solder kabel merah untuk power pada mini amplifier kita potong secukupnya nah untuk kabel merah ini kita jumper dengan kabel power untuk bluetooth bluetooth jadi untuk mini amplifier dan bluetooth nya kita satukan kemudian kita jumper satu kabel ini seperti ini kita lakukan kepada kabel negatif atau warna hitam karena untuk power 5 voltnya disini nanti kita akan berikan ke mini amplifier dan bluetooth receiver oke kita solder kabel positif yang tadi, yang warna merah yang untuk power bluetooth dan amplifier, kita solder pada saklar kemudian untuk yang saklar kakinya satu lagi kita solder, atau kita tempatkan pada output modul powerbank untuk positifnya disini bisa terlihat V plus atau V dan G untuk negatif, ini yang 5V pada output modul powerbank baik, selanjutnya kita akan menyelidir kabel warna hitam untuk power negatif pada bluetooth dan amplifier kita langsung solder saja kita jumper terlebih dahulu supaya lebih mudah baik, disini saya jelaskan terlebih dahulu wiringnya power positif yang berasal dari output modul powerbank melalui saklar kemudian kita on kemudian kita on akan mengalir ke bluetooth receiver dan mini amplifier untuk positif 5V kemudian untuk negatifnya dari modul powerbank ke bluetooth receiver dan mini amplifier oke, untuk yang terakhir kita akan menyeholder kabel yang berasal dari dari baterai menuju input baterai pada modul powerbank untuk B plus kita pasang pada positif dari baterai dan B min untuk kabel warna hitam negatif dari baterai jadi berawal dari keinginan saya pengen punya bluetooth speaker atau intercom yang dipakai di helm waktu itu harganya masih lumayan mahal sih jadi saya putuskan untuk membuat atau merakit sendiri ya memang ada minusnya untuk merakitannya baik, seperti ini kurang lebihnya penampakannya kemudian kita tes jadi untuk total pembuatan atau perakitan bluetooth speaker ini karena saya beberapa menggunakan sisaan juga jadi tidak sampai Rp50.000 termasuk sama boxnya ya nah untuk link perlengkapannya nanti saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman bisa lihat disitu nah kemudian kita tes untuk charger pada baterai karena disini lampu merah sudah menyala berarti sudah mengisi untuk pengisiannya lampunya akan berkedip karena disini mungkin baterainya sudah penuh sebelum saya rakit saya adjust terlebih dahulu nah untuk speaker-nya saya ambil dari headphone atau headset ya bukan kali headphone yang sudah saya tidak pakai jadi saya ambil speaker-nya saja oke langsung kita tes dulu untuk speaker-nya kita bisa langsung solder pada output di mini amplifier-nya oke suaranya ting-tung lucu juga sih oke langsung terkonek kita tes ya jadi ini benar suara yang berasal dari speaker ya bukan dari handphone saya cukup kudus sih lumayan jadi minusnya untuk bluetooth receiver ini gak ada tombol pengaturan volume-nya atau apa namanya sih tombol play segala macam jadi untuk pengaturan volume-nya kita kendalikan dari handphone ya itu minusnya kalau menurut saya baik untuk helm-nya disini saya pasang di helm saya helm-nya sih murah jadi saya gak sayang kalau misalnya saya lubang-lubangin saya tempatin aja di posisi yang memang kira-kira cukup gak terlalu menggabung kita lubangin untuk jalur kabel di speaker oke kita buat sedemikian rapi supaya nanti view-nya juga gak terlalu jelik jelik juga sih oke disini saya menggunakan glue stick atau lem bakar untuk menempelkan speaker oke kita lakukan dengan sisi sebelah kanan juga kita butuh kabel yang cukup panjang kabelnya kita selipin aja pada setelah-setelah di helm ya kalau teman-teman sayang sama helm-nya di lubang-lubangin ya harus beli yang helm murah dulu oke disini penyelderan untuk helm-nya sudah selesai kita akan tes setelah ini nah supaya lebih keren lah lebih kece lah jadi jeruan atau daleman komponenya itu biar kelihatan gimana lebih estetik nah saya ganti dengan menggunakan acrylic jadi biar lampunya tuh kelihatan kedip-kedip kan agak keren kelihatannya oke jadi seperti ini nanti juga orang bertanya ini apa gitu yang nyala oke kita langsung tes dengan musik dan kameranya saya akan masukkan ke dalam ya seberapa kencang suaranya ya lumayan kencang sih kalau menurut saya jadi saya buat video ini atau saya upload video ini setelah pemakaian kurang lebih selama hampir satu bulan nah untuk pemakaiannya dengan menggunakan baterai sekitar 1 ampere untuk durasi pemakaian satu hari itu 2 jam kurang lebih baterai akan habis selama 4 hari 4 hari berarti total 8 jam ya terus menerus tapi siapa juga yang mau denger musik 8 jam nonstop ya paling saya pakai untuk pulang pergi menuju ke tempat kerja sih biar gak bete jadi itu ya tentang untuk oke teman-teman mungkin itu saja video yang bisa saya berikan kalau ada yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar saya ujit tamat lima pamit untuk di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati